Halo pecinta mobil, balik lagi dengan aku Talia dari Shoremautofame Nah sekarang hari ini aku mau nge-review mobil lagi nih Tapi kalian harus sebak dulu nih Mobil apa yang pengen aku review hari ini Kita lihat dari kuncinya Nah, kira-kira mobil apa tuh? Kalian bisa tebak gak? Sekarang kalian pengen tau? Check it out! Nah sekarang aku pengen nge-review mobil Jeep Wrangler Rubicon 2015 Kalian penasaran kan mobilnya seperti apa? Yuk kita mulai dari grillnya dulu nih ya Grillnya ini ciri khas Jeep banget gak sih? Disini ada kotak-kotak, terus disini ada emblem Jeepnya Nah, kita ke bagian lampunya Lampunya ini dia udah masa kini banget nih Headlampnya ini dia udah LED Projector Terus untuk mesinnya dia ini menggunakan V6 Dan CC-nya ini Rp3.000 Sekarang kita ke bagian sampingnya dulu ya Nah, bannya gede banget kan? Karena pas banget nih sama bodinya Jeep Kita lihat disini, bannya dia udah upgrade Bannya ini dia menggunakan BF Guard Reach Dengan menggunakan ring 17 Sekarang kita ke bagian sampingnya Nah, untuk bagian sampingnya Pusatnya ini dia udah elektrik Jadi kalau kalian buka pintunya Nah, dia akan buka otomatis Terus kita ke bagian belakang Untuk bagian lampu belakang dia masih lampu biasa Dia masih gunakan bohlam biasa Nah, kalian lihat kan bagian baserepnya Disini ada tulisan Rubicon Sekarang kita cek untuk bagian bagasinya Nah, untuk bagasinya kalian harus udah tau sih Ini bukanya dua kali Nah, bagasinya sih gak terlalu luas ya Tapi kalau kalian mau bawa barang banyak Kalian bisa lipat Bangku bagian penumpang sini Untuk bagian bagasi segini aja Sekarang kita cek ke bagian dalam Mobil ini seperti apa sih Sekarang aku mau masuk ke dalam Mobil Jeep ini Aku mau lihat dalamnya itu seperti apa sih Nah, kita mulai ke bagian stirnya dulu ya Stirnya ini sih dia udah dilapisin sama kulit Terus Disini ada pengaturan untuk telpon nih Terus disini ada cruise control Nah, AC-nya ini dia tuh ciri khas Jeep banget sih Bentuknya dia bulat Terus disini ada list chrome-nya Terus untuk head unit-nya biasa sih Karena kan mobil Jeep ini kan Dalemnya gak terlalu mewah ya Dia lebih fokus ke off-road-nya Disini ada menu audio Biasa sih radio, telpon Terus Untuk pengaturan kacanya disini Nah Untuk bagian bawahnya disini Untuk pengaturan AC Untuk pengaturan suhu Terus ini untuk pengaturan Arah AC-nya mau kemana Terus disini juga ada Untuk kaca nih Jadi kalian bisa atur kacanya disini Terus ini FWD-nya Terus disini ada Dua buah cup holder nih Jadi kalian bisa taruh minuman disini Kita lihat konsol box-nya Biasa sih Cuma ya cukup besar lah Terus untuk pengaturan setirnya Dia ini masih manual Nah Telaskopik ini masih manual Nah untuk kacanya ini Dia udah update banget nih Kacanya ini dia udah auto-dipping Nah untuk speakernya ini Dia menggunakan speaker Alpine Terus Untuk lampu bacanya dia disini Sekarang kita ke bagian joknya nih ya Joknya ini dia kulit asli dari Jeep Terus disini ada ciri khasnya Rubicon Jadi kalau sport ya Sport Tulisannya disini Karena ini Rubicon Jadi tulisannya Rubicon Untuk bagian belakangnya nih Disini ada Dari atas dulu kita Ada lampu baca Terus Gak terlalu luas sih ya Karena kan ini dua pintu Tapi cukup lah Disini Kapasitas bisa dua sampai tiga orang Nah segitu dulu Untuk reviewan mobil ini Kalau kalian mau Tanya-tanya lebih lanjut Kalian bisa Tanya di kolom-kolom Atau enggak Kalian bisa hubungin Thalia di nomor bawah sini Nah untuk kalian yang cari Mobil Jeep Dengan harga 900 jutaan aja Kalian juga bisa langsung Hubungin Thalia Atau enggak Kalian langsung dateng aja Ke showroom kita Showroom kita itu ada dua Di Mangga 2 Square Sama di Cibubur Nah buat kalian yang cari Mobil bekas berkualitas Cari aja di Thalia Oke Thank you guys Jangan lupa like, comment, and subscribe 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 Jangan lupa like, comment, and subscribe